Hai cofrens, disini kita ada soal tentang sebuah refleks yang berbentuk persegi ini. Yuk kita kerjain bareng-bareng, pasti mudah. Untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menggunakan umus dari luas persegi ya cofrens, di mana luas persegi dirumuskan dengan sisi kali sisi. Kita lihat dulu yuk, apa saja yang diketahui dari soal. Pada soal, diketahui sebuah refleks yang berbentuk persegi memiliki luas 1.600 cm persegi. Kita tahu bahwa umus dari luas persegi itu sisi kali sisi, sehingga dapat kita tulis sisi kali sisi nilainya sama dengan 1.600. Sisi dikali sisi disini sebanyak 2 kali, sehingga dapat pula kita tulis menjadi sisi kuadrat sama dengan 1.600. Kita diminta untuk menentukan panjang sisi tripleks, artinya kita akan menentukan nilai S. Untuk luas kiri kita punya sisi kuadrat, dan yang akan kita cari adalah nilai S, sehingga untuk luas kiri akan kita akar kuadratkan, sehingga untuk luas kiri menjadi akar kuadrat dari sisi kuadrat. Lalu karena kita menggunakan konsep penyetaraan ruas, maka ruas kanan juga kita akar kuadratkan, sehingga untuk luas kanan menjadi akar kuadrat dari 1.600. Kita juga perlu ingat dikofrens, di mana jika kita punya akar kuadrat dari A pangka 2 nilainya sama dengan A, sehingga untuk luas kiri disini, untuk akar kuadrat dari sisi pangka 2 nilainya adalah S, sehingga sekarang kita akan menentukan nilai dari akar kuadrat untuk 1.600 ya kofrens, perlu kita ingat juga nih kofrens, di mana pada bilangan 100 hingga 10.000, maka untuk hasil dari akar pangka 2 nilainya terdiri dari 2 jidit atau 2 angka. Wah, kita sudah setengah jalan nih kofrens, tetap fokus ya. Lalu sebelum kita menentukan hasil dari akar pangka 2-nya, maka kita juga perlu ingat tabel hasil pangka 2 dari bilangan 0 hingga 9, di mana untuk 0 pangka 2 hasilnya 0 dan 9 pangka 2 hasilnya 81. Mulai-mulai kita akan menentukan digit atau angka pertamanya ya kofrens, sehingga kita lihat untuk 2 angka di depan bilangan 1600, yaitu 16. Kita akan mencari hasil bilangan pangka 2, yang hasilnya kurang dari atau sama dengan 16 ya kofrens, di mana untuk bilangan yang tepat tersebut adalah 4. Kenapa? Karena untuk hasil dari 4 kali 4 adalah 16, lalu kita kurangkan ya kofrens, 16 kurangi 16 hasilnya 0, lalu untuk 2 angka 0 di sini kita turunkan, selanjutnya 4 kita tambahkan dengan 4, diboleh hasilnya 8, sehingga kita akan mencari 80 berapa dikali berapa agar hasilnya itu 0, di mana kedua angka di sini harus sama, sehingga untuk angka yang tepat adalah 0. Kenapa ya? Karena untuk 80 dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0, lalu kita kurangkan, diboleh hasilnya juga 0. Karena sisanya 0, maka kita dapatkan digit pertamanya itu 4, digit keduanya 0. Artinya, nilai dari akal kuadat dari 1600 adalah 40, yang artinya, untuk panjang sisi triplex tersebut adalah 40 cm. cm, tapi yang diminta itu panjang sisi triplex dalam desimeter nih ko friends, sehingga kita akan ubah dari cm ke desimeter ya ko friends, untuk mengubahnya kita akan menggunakan panduan dari tangga satuan panjang nih, di mana jika naik 1 tingkat kita bagi dengan 10, tapi jika turun 1 tingkat, maka kita kalikan dengan 10, dari cm ke desimeter itu naik 1 tingkat, sehingga kita bagi dengan 10 ya ko friends, untuk 1 angka 0 pada 40 dapat kita coba dengan 1 angka 0 pada 10, sehingga pada pembilang yang tersisa 4, dan pada penyebut yang tersisa 1, 4 bagi 1, Bapak coba hasilnya? Ya, betul, 4, yang artinya, untuk nilai S atau panjang sisi triplex tersebut dalam desimeter adalah 4 desimeter, wah, kita sudah mendapatkan jawabannya nih ko friends, dan jawaban yang tepat ada di pilihan yang C, gimana ko friends, mudah kan, tetap semangat belajar ya, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya, Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya,